Yo, halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecah tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Yolo guys, di video gue kali ini Gue bakal ngebahas like novel Mahoka Kokonoreto Seimagined Company Kolom kedua chapter kelima Di chapter ini bakal dibahas tentang relik buatan Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya Silahkan ditonton terlebih dahulu Setelah Masaki diberitahu tentang pencurian Giyok Magatama oleh ayahnya Dia pun dengan cepat langsung mengadakan pertemuan online Dengan semua kepala keluarga dari Ten Master Clan Lalu setelah pertemuan itu dimulai Kepala keluarga Futatsugi yaitu Futatsugi Mai Dia pun langsung meminta Ichijogoki Untuk langsung membahas tentang topik utama Yang akan mereka bicarakan di pertemuan ini Lalu Ichijogoki dengan sangat serius Dia pun langsung memberitahu semua kepala keluarga Dia bilang bahwa pada tanggal 17 kemarin Ada sekelompok penyihir yang telah masuk ke dalam museum nasional Yang ada di wilayah Itogawa Dan para pencuri itu telah mencuri sebuah artefa kuno yang sangat langka Yaitu artefa Giyok Magatama Semua kepala keluarga yang mendengar hal itu Mereka pun menjadi sangat terkejut Kecuali Yotsubamaya Yang saat itu masih tetap tenang dan juga tanpa ekspresi Lalu kepala keluarga Itzua Yaitu Itzua Isami Dia pun langsung bertanya kepada Ichijogoki Apakah Giyok Magatama itu adalah batu Giyok Yang telah ditemukan pada jaman Priyode Kofun Dan Goki pun langsung mengangguk Lalu setelah itu Kepala keluarga Saengusa Yaitu Saengusa Koichi Dia pun langsung bertanya kepada Ichijogoki Apakah Giyok Magatama itu adalah suatu hal yang sangat berharga bagi komunitas sihir Dan Goki pun langsung menjawab Bahwa sebenarnya batu Giyok itu tidak terlalu penting bagi komunitas sihir Tetapi kepala keluarga Yatsushiro Yaitu Yatsushiro Raizo Dia pun langsung membantah hal itu Dia bilang Bahwa walaupun batu Giyok Magatama tidak terlalu penting bagi mereka Tetapi sebenarnya batu Giyok Magatama itu adalah sebuah relik yang belum sempurna Semua orang yang mendengar hal ini Mereka pun lalu menjadi sangat terkejut Bahkan kepala keluarga Mitsuya Yaitu Mitsuya Gen Dia pun langsung mulai berkomentar Dia bilang Bahwa dia tidak menyangka jika benda seperti ini akan dipajang di sebuah museum Tetapi Goki lalu memberitahu semua kepala keluarga Bahwa walaupun batu Giyok Magatama adalah sebuah relik yang belum sempurna Tetapi Giyok Magatama tidak memiliki energi sihir apapun Sehingga wajar saja dipajang di dalam museum Lalu setelah itu kepala keluarga Shippo Yaitu Shippo Takumi Dia pun lalu mulai berkomentar Bahwa walaupun batu Giyok Magatama tidak menyimpan sihir Tetapi dia yakin pasti dulunya batu Giyok itu telah menyimpan sihir Dan setelah itu kepala keluarga Mochizuka Yaitu Mochizuka Atsuko Dia pun dengan serius bertanya kepada Ichijo Goki Apakah kemungkinan akan ada tindakan pencurian lagi Dan Goki pun dengan sangat serius langsung menjawab Bahwa dia sangat yakin akan ada pencurian lagi Karena para pencuri itu pasti akan berusaha Untuk bisa mencampurkan relik buatan Giyok Magatama Lalu kepala keluarga Jumonji Yaitu Jumonji Katsuto Dia pun lalu bertanya kepada Ichijo Goki Apakah dia tahu keberadaan ataupun identitas dari para pencuri ini Dan Goki pun lalu menjawab Bahwa sampai saat ini dia tidak mengetahui tentang hal ini Bahkan saat dia meminta kerjasama dengan polisi Ternyata permintaannya itu selalu ditolak Lalu setelah itu Futatsugimai bilang kepada Goki Bahwa untuk saat ini mereka hanya bisa menyerahkan masalah ini kepada polisi Tetapi dia ingin tahu tindakan apa Yang akan dilakukan oleh keluarga Ichijo Karena wilayah Itogawa adalah wilayah pengawasan dari keluarga Ichijo Dan Goki pun lalu menjawab Bahwa dia telah mengirimkan beberapa orang Untuk menjaga tempat-tempat yang terdapat artefak yang hampir sama Dan jika dia mendapatkan informasi yang lain Maka dia akan segera memberitahu kepada mereka semua Lalu saya ngusaha Koichi dengan santai bilang kepada Goki Bahwa dia juga akan membantu penyelidikan Dan akhirnya pertemuan online pun telah selesai Tetapi setelah layar monitor mati Goki pun lalu berpikir tentang sesuatu Dia berpikir kenapa kepala keluarga Yotsuba Yotsuba Maya Dia tidak memberikan pendapatnya sama sekali Selama pertemuan itu Tetapi akhirnya Goki tidak mau memikirkan tentang masalah ini Karena dia tahu bahwa Maya itu adalah orang yang tidak suka bicara Keesokan harinya Hari ini Tatsuya sedang sangat sibuk memperbaiki relik buatan Magistore di Pulau Miyaki Tetapi tiba-tiba Tatsuya pun mendapatkan sebuah panggilan video dari pelayan pribadi miliknya Yaitu Hyogo Lalu Hyogo bilang kepada Tatsuya Bahwa nona Tsukuba Yuka ingin bertemu dengan Tuan Tatsuya Perlu diingat Keluarga Tsukuba adalah keluarga cabang dari keluarga Yotsuba Dan Tsukuba Yuka adalah kepala keluarga selanjutnya dari keluarga Tsukuba Dan saat ini dia bekerja di lab penelitian Yang ada di rumah utama keluarga Yotsuba Sebagai penyihir gangguan mental Tetapi walaupun begitu Yuka ini adalah salah satu orang di dalam keluarga Yotsuba Yang sangat bisa menghargai Tatsuya Bahkan bisa dibilang dia ini adalah sekutu kuat untuk Tatsuya dan juga Miyuki Di dalam keluarga Yotsuba Lalu setelah itu Tatsuya pun bilang kepada Hyogo Bahwa dia akan segera menemui Yuka Dan saat Tatsuya bertemu dengan Yuka Mereka berdua pun akhirnya langsung menyapa satu sama lain Lalu Tatsuya langsung bertanya kepada Yuka Ada perlu apa Yuka datang menemui dirinya Dan Yuka pun lalu menjawab Bahwa tujuannya datang ke sini Adalah karena dia telah diminta oleh ibunya Untuk menyerahkan sebuah paket Dan juga sebuah pesan dari ibunya Lalu setelah itu Tatsuya pun langsung membuka paket itu Dan ternyata isi paket itu adalah sebuah robot Ginoid tipe tempur Dengan model terbaru Yaitu model 2100 Tetapi Tatsuya lalu bertanya kepada Yuka Kenapa ibu Yuka bisa mendapatkan Ginoid tipe terbaru dengan sangat mudah Perlu diketahui Ginoid tipe 2100 adalah tipe Ginoid terbaru saat ini Dan Ginoid jenis ini memiliki kemampuan khusus di bidang pertempuran Sehingga produksinya hanya dibuat untuk angkatan pertahanan nasional Dan mustahil orang umum bisa mendapatkannya Tetapi Yuka dengan sangat santai lalu menjawab Bahwa keluarganya hanya melakukan pertukaran Dengan sesuatu yang sama berharganya dengan Ginoid ini Perlu diketahui Pixie adalah Ginoid yang telah dirasuki oleh parasit Tetapi Pixie adalah Ginoid tipe lama Yang masih belum sempurna Dan sejak pemakainya selama 5 tahun ini Pixie telah mengalami banyak kerusakan dan juga perbaikan Sehingga para pengembang robot Ginoid mulai menciptakan Ginoid tipe terbaru Dengan menambahkan teknologi yang lebih canggih ke dalam Ginoid tipe terbaru Dan nantinya Ginoid ini akan Tatsuya gunakan Untuk bisa membantu Minoru di pesawat Takachiho Lalu setelah itu Yuka juga lalu menyerahkan sebuah kotak khusus kepada Tatsuya Dan kotak itu ternyata berisi parasit Yang telah berhasil disegel oleh Fumia Dan parasit ini nantinya akan digunakan oleh Minoru Untuk dimasukkan ke dalam Ginoid terbaru itu Tetapi semua proses pembuatan boneka parasit Semuanya akan dilakukan oleh Minoru Dan semua bahan ini akan langsung dikirimkan ke pesawat Takachiho Lalu setelah itu Tatsuya pun langsung bertanya kepada Yuka Apa pesan yang dikirimkan oleh ibu Yuka untuk dirinya Dan Yuka pun lalu menjawab Bahwa kemarin konferensi Ten Master Clan telah dilakukan Dan topik utama di dalam konferensi itu Adalah tentang pencurian Giyok Magatama di wilayah Itogawa Dan para pencuri itu adalah seorang penyihir Tatsuya yang mendengar hal ini Dia pun lalu menjadi sangat terkejut Karena dia tidak tahu bahwa Giyok Magatama adalah sebuah relik yang belum sempurna Dan Giyok Magatama akan menjadi bahan yang sangat bagus Untuk bisa membuat relik buatan Lalu setelah itu Yuka pun bilang kepada Tatsuya Bahwa sebenarnya dia sangat kagum kepada Tatsuya Karena ternyata Tatsuya bisa langsung tahu tentang Giyok Magatama Dan dia juga sangat kagum bahwa ternyata Tatsuya Memanglah seorang jenius yang telah membuat sebuah relik buatan Yang hampir semua orang mustahil untuk melakukannya Tetapi Tatsuya langsung membantah hal itu Dia bilang Bahwa dia hanya membuat relik buatan Dan meniru relik yang asli Tetapi Yuka yang mendengar hal itu Dia pun langsung menatap ke arah Tatsuya dengan sangat tajam Karena Yuka tahu bahwa walaupun Tatsuya berkata seperti itu Tetapi tetap saja Tatsuya adalah orang yang bisa menciptakan sebuah relik Dan hal itu adalah hal yang bisa dibilang sebuah keajaiban Lalu setelah itu Tatsuya pun bertanya kepada Yuka Apakah ada petunjuk tentang siapakah pencuri dari Giyok Magatama Tetapi Yuka lalu menjawab Bahwa pelakunya saat ini belum diketahui Tatsuya mendengar hal itu Dia pun langsung bertanya kepada Yuka Tentang informasi yang telah didapatkan oleh keluarga Yutsuba tentang insiden ini Lalu Yuka dengan terpaksa Dia pun akhirnya memberitahu Tatsuya tentang hal ini Walaupun sebenarnya dia tidak diperintahkan oleh ibunya Untuk memberitahu informasi ini kepada Tatsuya Lalu setelah itu Yuka bilang kepada Tatsuya Bahwa kemungkinan pencuri dari Giyok Magatama Adalah kelompok ekstrim Yaitu Front Kemanusiaan Baru Dan Front Kemanusiaan Baru Adalah sebuah kelompok yang sangat menentang keras Adanya organisasi sihir di negara Jepang Dan juga kelompok ini telah mengklaim dirinya Sebagai manusia modern yang telah berevolusi menjadi penyihir Tetapi ideologi yang mereka gunakan saat ini Adalah ideologi yang juga digunakan oleh organisasi internasional Seperti FHR dan juga FIRE Lalu Yuka juga memberitahu Tatsuya Bahwa kemungkinan kelompok Front Kemanusiaan Baru Telah menjalin kerjasama dengan organisasi internasional Yaitu FIRE Untuk bisa mencuri Giyok Magatama Dan juga dulunya Front Kemanusiaan Baru Adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh FHR Untuk dijadikan cabang organisasi FHR di negara Jepang Tetapi hal ini langsung dibantah oleh Tatsuya Tatsuya bilang bahwa kelompok Front Kemanusiaan Baru Bukanlah organisasi buatan dari FHR Karena organisasi internasional yaitu FHR Mereka ini tidak memiliki kekuatan yang cukup Untuk bisa membuat cabang di negara Jepang Dan juga menurutnya Front Kemanusiaan Baru ini Dibentuk oleh orang-orang yang memiliki simpati terhadap penyihir Tanpa bantuan dari FHR ataupun FHR Tetapi Yuka lalu bertanya kepada Tatsuya Kenapa Front Kemanusiaan Baru telah menjalin kerjasama Dengan organisasi internasional yaitu FHR Dan Tatsuya pun lalu menjelaskan semuanya kepada Yuka Tatsuya bilang bahwa banyak anggota dari Front Kemanusiaan Baru Telah memiliki keyakinan sejak dulu Jika kekuatan sihir tidak perlu digunakan untuk kekerasan Bahkan pemimpin dari organisasi FHR yaitu Rena Cavalier Dia juga sampai saat ini berkomitmen Bahwa organisasinya akan selalu bertindak tanpa kekerasan Sedangkan organisasi FHR Mereka ini adalah sebuah kelompok yang sangat kejam Dan tidak akan segan-segan menggunakan kekerasan Untuk bisa mencapai tujuan mereka Dan pada awalnya Front Kemanusiaan Baru Telah mengikuti tindakan dari organisasi FHR Tetapi ternyata hal ini membuat mereka menjadi bosan Karena tindakan non-kekerasan seperti ini Tidak akan memberikan mereka hasil yang memuaskan Sehingga akhirnya Front Kemanusiaan Baru Mulai mengikuti cara kekerasan Seperti yang dilakukan oleh organisasi FHR Dan dari sinilah akhirnya mereka menjalin kerjasama Dengan organisasi FHR Yuka yang mendengar hal ini Dia pun akhirnya langsung mengerti Lalu Yuka dengan sangat serius memberitahu Tatsuya Jika kepala keluarga Yotsuba Yaitu Yotsubamaya Dia telah menyuruh Tatsuya untuk ikut bertindak Jika keadaan semakin buruk Dan Tatsuya pun lalu bilang kepada Yuka Bahwa dia juga pasti akan bertindak Sesuai perintah dari ibunya Yaitu Yotsubamaya Perlu diketahui Sampai saat ini Tatsuya sudah dikenal sebagai putra kandung dari Yotsuba Maya Bahkan semua keluarga cabang Yotsuba Telah menganggap jika Tatsuya ini adalah anak kandung dari Maya Sehingga disini Tatsuya memanggil Maya dengan sebutan ibu Oke guys pembahasan di chapter kali ini selesai sampai disini dulu Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya Untuk kalian yang ingin membaca novelnya Atau mau membaca judul novel yang lainnya Kalian bisa klik link yang sudah gue sediakan di deskripsi Tetapi sebelum kalian tutup video ini Tolong beri dukungan kalian untuk channel ini Dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya Dan juga jangan lupa untuk like video ini Dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi Silahkan cek link donasinya yang sudah gue sediakan di deskripsi See you next time Bye 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 bye